yuk dukung ufitv dengan belanja di ufitstore www.uvistar.com insyaallah kenapa luar biasa ini Ustadz di media sosial ini lagi banyak yang nge-share yang nge-share berita-berita yang panas tuh Ustadz ini anak sebenernya pengen nge-share nih Ustadz cuman anak masih ragu-ragu ya boleh nggak ini berita ini anak sebar dan bagikan gitu Ustadz atau ada masukan nggak buat Ustadz ya jadi share itu kan sama saja menyampaikan kalau zaman dahulu orang nyampaikan berita itu kan dengan langsung ya kebal langsung ketemu atau dengan pengumuman kayak gitu atau dalam sebuah perkumpulan kalau zaman dulu kan gitu loh sekarang dengan teknologi informatika sekarang orang dalamnya semakin cepat ya berita itu dan ini di satu sisi satu potensi positif bagi kita ya murah cepat lintas ruang lintas waktu antar negara tidak tidak lagi ada kebatasan macam-macam ruang ataupun waktu ataupun terutur negara ya tapi di sisi yang lain itu bahaya bahaya ya karena kalau itu dusta bohong ya itu dosanya akan menyebar ke semua orang atau misalnya Antum menuduh orang padahal itu bohong Antum mau klarifikasi lagi kan susah beritanya sudah langsung nyebar di dunia ini bahaya makanya dalam hal informasi Islam mengajarkan kita satu prinsip yang indah sekali itu Tathadbud nginja akum fasikun binabain fatabayan kalau datang kepadamu orang fasik dengan membawa satu informasi maka kita harus tabayun crosscheck nah kalau dulu crosscheck zaman dulu kan tahu sumbernya siapa orangnya kita langsung dengan muda di zaman sekarang kita dapat di Facebook di Twitter atau di salah satu web gitu ya kita enggak tahu sumbernya dari siapa karena apalagi banyak sekali orang menggunakan nama inisial ya dia menggunakan nama samaran satu orang bisa punya seribu nama di media sosial itu kita tahu siapa siapa dia gitu jadi orang bersandiwara dia dengan satu figur dengan satu nama inisial menyebar suatu informasi dia dengan nama yang lain di akun yang lain dia yang membantah seakan terjadi per pop apa perdebatan gitu ya padahal itu satu orang yang mengkondisikan adanya suatu kondisi yang genting misalnya padahal itu satu tim atau satu orang yang menggunakan sekian banyak akun atau nama ini kan bahaya makanya Tathabud ya tabayun dalam dunia keterbukaan informasi seperti ini semakin semakin dituntut semakin penting kalau tidak kita kita bisa celaka pertama ya percaya dengan informasi yang bohong kemudian kedua bisa jadi kita menghakimi satu orang obyek dari berita tersebut ternyata tidak benar karena dalam Islam dikatakan cukup sebagai bukti bahwa orang itu sebagai pendusta kalau dia itu sudah ringan tangan menyempar menyembarkan atau reshare ya menyebarkan ulang setiap yang dia dengar setiap yang dia baca setiap prinsip yang dia dapatkan di informasi apapun makanya dalam salah satu prinsip yang lain lagi yang kedua selain kita tersebut kita juga perlu yang kedua punya referensi rujukan dalam hal kejadian atau informasi wajajah amrun minal amni awil khawfi adha obih orang munafik itu punya kebiasaan hobi menshare menyebarkan informasi kalau datang kepada mereka suatu informasi berkaitan dengan kejadian keamanan ataupun kondisi penting kekhawatiran gitu apa yang mereka lakukan adha obih tanpa pikir panjang orang munafik itu langsung disebarkan walau radhu ila rasul ande mereka itu sabar ya tidak mudah menshare tapi mereka kembalikan dulu kepada rasul kepada ulil amri kepada para pemimpin tokoh yang memiliki kapabilitas untuk check and reject ya untuk dilihat lagi dipelajari validasi informasi itu saya orang-orang yang capable para ulama para pakar itu tahu ya pertama validasi informasi itu kemudian apa yang harus kita lakukan sikap ya tindakan apa yang harus kita perbuat disebar atau tidak karena bisa jadi dalam hal informasi bukan hanya benar atau tidak benarnya yang perlu kita pikirkan bisa jadi dampak dari tersebarnya itu isu tersebut bisa jadi kita satu satu kejadian ya kita semangat ini harus kita sebarkan dalam tujuan untuk memberikan warning agar masyarakat tidak terpengaruh tapi justru yang terjadi malas baliknya itu informasi gratis itu adalah sebuah promosi gratis misalnya contohnya gini kalau di desa ini misalnya ada seorang pelacur kita ingin memberikan warning awas di kampung ini tempatnya di gang ini rumah nomor sekian itu adalah tempatnya pelacur apa yang terjadi bagi sebagian orang mungkin dia waspada tapi yang lain ini adalah informasi gratis yang dia memang sudah mencari lo terima kasih pak ustad katanya dikasih tahu tempatnya apa itu sih kemarin saya cari gak ketemu ini malah gratis gitu ya akhirnya kan bahaya jadi dalam kondisi ini kita harus pertimbangkan karena namanya informasi itu bagikan suara ketika kita lontarkan suatu suara itu akan ada feedbacknya pantulannya nah pantulannya itu jangan-jangan malah berbalik kepada kita menyerang kita kita maksudnya ingin memberikan warning prostitusi justru malah promosi bisa bisa kena dosanya jelas karena sedikit banyak kan ikut menyebarkan yang mengajari atau yang memberi informasi dia tentang disini rumah pelacur itu siapa dia berterima kasih terima kasih rumahnya disitu lah iya akhirnya kan malah yang tadinya ini nggak laku ya datanglah pemuda-muda dan bilang itu malah terima kasih rame makanya ini ini satu hal yang perlu dipertimbangkan ya dampak dari menyebarnya satu informasi dan yang ketiga kita selain kita masalah validasi informasi dampak juga kemudian manfaat ya perlukah informasi itu kita seburkan karena bisa jadi informasi itu walau benar tapi sampah gitu loh nggak datang nggak mendatangkan manfaat dan juga tidak merugikan tapi yang jelas itu telah menyita waktu tidak ada manfaat yang bisa kita wujudkan modern yang kita cekah tapi menjadikan masyarakat sibuk dengan informasi-informasi sia-sia padahal salah satu kriteria sifat karakter Islam itu adalah dia itu berusaha menjauhi dari hal yang sia-sia diantara indikator baiknya Islam seseorang itu kalau dia itu bisa bersikap profesional ya meninggalkan hal yang tidak berguna nah di dunia internet sekarang dunia maya itu banyak informasi-informasi yang sampah nggak ada gunanya kalau kita tahu tidak bermanfaat kita tidak tahu juga tidak rugi tapi yang jelas kalau itu menjadi sebuah kebiasaan kita mengumpulkan informasi-informasi sia-sia itu nggak ada gunanya contoh sederhana misalnya tujuh keajaiban dunia tujuh orang kaya di dunia tujuh orang apa pencetak gol terbanyak apa benar itu benar informasi benar tapi apa untungnya ruginya enggak ada rugi taunya enggak ada manfaat enggak ada ruginya kalau pun kita tidak tahu diantara hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan sebelum kanan teman anak muda nih suka share ya apalagi punya grup-grup macam-macam ya diantara yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini ini kita untuk punya umur ya masa muda punya harta punya tenaga jangan sampai waktu kita tenaga kita harta kita habis untuk kerjaannya ini terus kita ya hari-hari kita cuman mencetin layar HP kalau udah ada yang komen saya terpaksa Mbak Lesi terbalasin iya umur antum ini akan habis gitu lho produktivitas antum akan nurun kemudian yang kedua bukan sekedar itu antum ini kan harus berkarya masih muda kalau antum sudah tua nanti kapan antum sekarang kapan menikah kapan mendidik anak kapan bekerja kapan berkarya memikirkan masa depan masih panjang masa depan kita apa yang harus kita lakukan kalau waktu kita hanya untuk untuk ini aja share internet Google berkomunitas kumpul-kumpul dalam dunia maya terus kapan antum akan bekerja gitu jadi ini justru banyaknya informasi atau banjernya informasi di dunia maya yang antum ikuti bisa jadi itu akan menjadikan antum itu cepat tua kenapa cepat tua sudah hilang produktivitasnya anak muda itu diukur sebagai anak muda adalah ketika dia itu umur produktivitas ya produktivitasnya tinggi tapi karena kita sibuk dengan besar gini habis produktivitasnya turun dan ini kalau kita lihat dari tinjauan ekonomi itu yang mereka mau orang-orang barat ingin anak-anak muda bangsa kita orang Islam tingkat produktivitasnya turun akhirnya jadi apa jadi pangsar jadi bangsa pasar masyarakat pasar yang bisa hanya beli produk kemudian menggunakan tidak lagi berpikir bagaimana dia membuat produksi yang bermanfaat untuk dirinya untuk masyarakatnya untuk bangsa negara atau agamanya ini yang berbahaya ya anak muda tidak lagi produktivitasnya tidak lagi naik justru akan turun dan turun dan ini menjadi penyakit bukan hanya anak muda dalam masa-masa bekerja ya di lembaga pendidikan pun seperti itu tingkat semangat anak-anak untuk belajar ini menurun gara-gara kita aktivitas semacam ini yang di share berita dan lain sebagainya ngomong banyak nyamuk Ustaz iya kenapa memang kalau banyak nyamuk takut dan Ustaz ini takut demam berdarah Ustaz iya ya ini kalau seperti ini ya kita berada di satu tempat satu lokasi kalau kita khawatir akan terkena apa-apa misalnya penyakit ular atau bisa jadi jin atau setan mengganggu Nabi sudah mengajarkan ya seorang pemuda tidak boleh ada rasa takut yang biasa kita usir kalau memang rasa terganggu tapi jangan takut karena Nabi SAW sudah memberikan solusi dan ini tidak ada solusi di tempat lain atau acara lain ya mengatakan mannazalah manzilan siapapun yang berada di satu tempat kemudian dia berkata Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi walafis sama dengan menyebut nama Allah Bismillah yang dengan namanya itu dengan menyebut namanya tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita baik di bumi ataupun di langit saya ulang lagi Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi walafis sama wa huwassamil alim itu kata Nabi lam yadurruhu syai'un hatta yartahi la min manzilih dhalik dia tidak akan terkena sakit, gangguan, atau celaka di tempat tersebut sampai dia pergi sehingga kalau antum sakit semacam ini takut misalnya ada nyamuk demam berdarah ya antum baca doa itu insya'Allah selampe antum pergi dari tempat ini tidak akan ada walau digigit nyamuk tidak akan celakan tapi saya bunuh gak apa-apa? gak apa-apa bunuh saja kan mengganggu semua hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh tapi jangan takut disinilah akidah kita kita harus percaya sakit sehat sembuh atau mati atau hidup itu semua dekat Allah hanya kalau antum takut sakit minta kepada zat yang menciptakan kesehatan takut mati minta kepada zat yang menciptakan kehidupan gitu jadi gak perlu takut usir gak masalah tapi jangan sampai kita wah saya digigit nyamuk demam berdarah wah akhirnya jatuh demam berdarah karena kita sudah down mental kita dulu tapi kalau kita serahkan kepada Allah insya'Allah tidak akan mencelakakan kita karena kita yakin sudah serahkan kepada Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa lafis sama wa huwassamil alim dan Allah itu maham mendengar dan maham matahui kita mengatakan seperti ini meminta pelindungan kepada Allah seperti ini Allah sudah mendengar dan Allah tahu bahwasanya antum di dalam hatinya berserah diri kepada Allah pelindung kepada Allah dari yang tadi penyakit demam berdarah atau setan atau apapun disini Allah akan mendengar tidak akan mencoba percaya ya ya saya selamat menikmati ya kepada Allah terima kasih ya 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 ya